Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, adi rahmatya Allah semoga semuanya sehat-sehat terus ya teman-teman, kita tahu salah satu yang paling dikhawatirkan oleh sebagian atau kebanyakan orang, salah satunya adalah rezeki kalau aku keluar dari kerjaan ini gimana untuk makanku dan anak-anakku gajiku cukup enggak, kedepannya seperti apa insyaallah, teman-teman ketahui lah bahwa justru kita tidak akan mati tidak boleh mati sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan sebelum kita lahir dulu, kita terima semuanya hadis dari Abdullah ibn Mas'ud R.A di hadis Arbayin nomor 4 dalam kitabnya Imam Nawawi Al-Qa Mokola Rasulullah Muhammad SAW bersebda menceritakan yang maknanya bahwa di dalam alam rahim selama 120 hari itu 40 hari sebagai nutfah, lalu alakoh, lalu mutkoh lalu setelah 120 hari, Allah tiupkan ruh, dan termasuk ketika meniupkan ruh itu ditentukan rezekinya dari lahir sampai meninggalnya sebelum disitu otak kita jadi dan bisa panik mikirin rezeki sekarang udah ada otaknya nih insyaallah ya lalu akhirnya panik mikirin rezeki dulu di alam rahim otak belum jadi rezeki sudah Allah jamin kita waktu masih jadi janin belum bisa sholat belum bisa kerja ibunya makan apa aja jadi si janin tumbuh ya bukan miwala teman-teman rezeki itu udah ditentuin kita gak boleh mati sebelum semua yang sudah Allah tentukan di saat itu kita terima semuanya ada kisah dari guru kami nih waktu ketemu dengan A'a, A'agim beliau dapat cerita dari ulama terpercaya juga setelah ketika ada orang jatuh ke dalam sumur lalu minta tolong kan ditolongin lah semua orang lewat diturunin timba dia akhirnya naik setelah naik ditenangin dulu sok duduk dulu nih dikasih minum segelas susu diminum habis setelah beres minum susu ditanya kan kamu kenapa bisa jatuh cerita gak tau ya saya tadi cuma berdiri disini diperagai ah malah jatuh lagi dia ke dalam sumur tapi jatuh yang kedua ini meninggal orangnya maka kata ulama tersebut beliau menyebutkan bahwa orang yang mati tadi yang wafat tadi masih punya rezeki satu gelas susu lagi makanya beliau sudah sampai di tempat kematiannya pun harus naik lagi dulu ngejemput rezekinya yang satu gelas susu itu baru boleh mati lagi beneran teman-teman jangan khawatir rezeki itu sesuatu yang sudah Allah tentukan jauh sebelum kita lahir maka rugi kalau misalnya kita selalu memikirkan sesuatu sampai panik sampai gelisah sesuatu itu padahal udah Allah tentuin ada sesuatu yang belum tentu bagi kita yang lebih layak kita pikirkan yaitu setelah mati kita akan kemana yakin ke surga gak tau apakah juga akan kena raka belum tentu untuk itu yulah tinggalkan taqwa amal soleh tawakal kepada Allah yakin yang Allah tentukan tidak akan tertukar semoga tanpa taqwa tiap hari kepada Allah warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati